Nah khawatir saya, kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan, dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nekah. Nekah itu oleh Allah, perempuan yang kita nekahin, itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya. Terus hanya ayat. Terus hanya ayat. Para musyrikah yang ingin kamu nekahi karena mereka non-muslim, atau kafiroh, atau musyrikah. Itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi, sampai pemrumi, merubah akibat kami. Terus hanya ayat. Harusnya dengan perbandingan, kamu jangan menekahi musyrikah. Logika perbandingannya kan, Seorang lagi, harusnya mukobalahnya kan, Allah mengajak kamu, supaya menekahi musyrikah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti. Allah mengajak kamu masuk surga. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu, itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu, istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Tapi secara ringan diantara jawabannya, Wafi buti ahadikum sahabat. Sudah, kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, Ya Rasulullah ayat ti ahaduna sahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan itu dapat pahala? Tapi jawabannya ya enteng, Kalau dia salah yang dikeloni, kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga, pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh, karena raewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, Halajariyatan Tula Ibuka wa Tula Ibuka. Sebagai riwayat, Halajariyatan Tudoh Hikuha wa Tudoh Hikuha. Kamu cari perempuan yang gampang huyan, gampang rilek. Mula abadu rilek, mutohaka ya rilek. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, biaranya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke pasuran ya, mau ke pelosok itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Terus pulang nyakaban, ya gak tahu. Uang kok rah-roh ini? Ya saya seneng saja. Enggak rah itu artinya akan budo. Orang budo itu gak mukalaf. Artinya gak dosa, kata saya. Jadi saya ngambil fikmata saja. Karena takut. Jika kok ikut jawabannya, orang jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu bener misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi gak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya, ya milih gitu. Milih mula abadu, mutohaka. Saya punya sekian cerita. Betapa Rasulullah itu rilek, ngadepin jemburu-jemburu nanti. Saya gak patijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Syedah Khotijah. Kalau gak salah namanya Tuhallah itu. Kalau datang itu, Rasulullah itu menjamu. Karena mengingatkan suara Khotijah. Kalau muji Khotijah itu sendulangit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khotijah? Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khotijah dan lebih mudah. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi. Gantian Syedah Fatimah yang tersinggung. Karena ibunya dituah-tuahkan. Itu ketika Fatimah cemburu. Mangkelnya sama Syedah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Gak usah kamu jadi siah terus. Benci Aisyah. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah. Berarti kamu menganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah. Berarti Rasulullah milik istri yang salah. Makanya kita ini matangnya Ahli Sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un. Berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un. Karena Rasulullah pasti milih teman yang benih. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya gak usah jauh-jauh. At-toyibah tulip. At-yabut-toyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti toy. Tayibah. Jadi matab Al-Suna adalah matab. Yang jelas-jelas. Mimberi parti wadami labanan kualisan sa'iwal lisyah. Jadi kalau kamu cari logika. Kamu ingin saja. Nabi itu toyib. Bahkan at-yabut. Tayib. Padahal katawa at-toyibah itu. Lidtoyibin. Ya jelas gak? Jadi ini gak bisa dimasukkan hati. Tentang konfliknya Aisyah dan Mabat. Itu biasa saja. Yang satu bela ibunya. Yang satu bela jurinya. Sebenarnya Aisyah itu gak niat ngerti khotija. Ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah. Apa ya? Matur ya Rasulullah. Saya supaya ngalahkan. Nah Isya itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal. Ya memang katik dia mudah dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencinta Isya. Kata Rasulullah. Bilang gini saja. Tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah. Rondo untuk Joko. Woy ayu apa-aya apa? Itu untuk duduk. Jadi rileks saja Rasulullah. Ya sementara itu gak ngertik lagi. Ya ini kalau ngertik. Khotija itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah. Rawan untuk Jodoh. Keren mana? Keren khotija. Jadi gak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santerinya. Nah kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang gak aneh. Syaratnya jangan rewel. Karena di surga itu gak boleh ada orang rewel. Tapi kalau gak rewel. Sementara suami kamu gak bener. Ini namanya goblok. Makanya kata Mbak 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 itu kalau Mijazai santri-santrinya. Cumbu-cumbu kudu rewel. Gak ngono fekir loh kata Mbak Mbak. Tapi santri yang di belakang gremeng. Iya Mbak nak fekir. Nak jantungan mati. Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah. Maudi ul-mutmar mengganti maudi ul-domir. Atau maudi ul-lafdi menggantikan lafdan akhor. Itu memang agak jadi merdi ilmu tafsir. Tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi. Ketika Allah melarang nikah hal musyriqah. Seorang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyriqah. Normalnya perbandingannya kan. Wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti. Wallahu yad'u ila al-jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahil mu'minah adalah al-jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Jawa'amu'kwe sabar ya ibadah. Nafakoya ibadah. Neng-nengan kegiatan senjata juga ibadah. Seru kan. Neng-nengan itu seru. Karena memang diantara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa cedat. Lu marahnya cerdas. Karena tubuh kita ini gak hanya butuh senang. Tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bujumu tau mingkat. Mesti kearifan kamu meningkat. Jadi mingkat itu ya penting. Nekmati saja. Lodal ini saya gak ngajari keburukan. Memang-memang seperti itu. Nah saya berharap ilmu sul-feqih ini gak boleh hilang. Karena dengan ilmu sul-feqih kita tahu mubah adalah tarkul haram. Dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Nah termasuk ayatnya Allah adalah kami itu tidur. Cara berpikir tadi. Kalau saya gak tidur sakit. Kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah. Dengan tidur bisa menjaga kesehatan. Yang kalau tidak dijaga berbiaya tidur. Tapi tentu ilmu itu ada berbanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram. Nah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Waya mulang dulu. Waya ngantor wong kerja dulu. Nah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti setiap setiap tidur kamu? Haram, sudah pinter. Ini sudah maju. Ini sudah-sudah, sudah maju. Jadi saya belajar usul fadih. Lagi-lagi. Karena untuk menjadi mufastir itu harus menguasai bala kok. Menguasai usul fadih. Menguasai lisan ul-arub. Nah lisan ul-arub yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risala. Original karangannya Imam Shafi. Saya baca beberapa kali Hatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Qur'an secara lisan ul-arub itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Shafi'i mengatakan, Kamu boleh tayammum ketika berpergian. Dan saat berpergian itu tidak menemukan air. Saratnya kamu tolak belmak. Cari-cari dulu. Ketika ditanya sama Ashabi Shafi'i, Kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya yang tanya. Karena Allah menghentikan. Kemudian kamu tidak menemukan air. Dimana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajibumaan, Kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Setelah beliau mensyaratkan, Dicari-cari dulu, Baru berkesimulan tidak menemukan. Nah setelah tidak menemukan, Kamu baru boleh tayar. Segampang itu ilmu usul pekih di depan Imam Shafi'i, Ulumul Quran, Dianalisis dengan usul usi. Ketika ditanya, Kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau khadisnya jelas. Ayatnya apa? Imam Shafi'i secara enteng baca ayat, Fala tak dulu hunna ayyang tihna azwajahunna idha taro tobenahum bil maruf. Jika wanita yang kamu waleni, Saya ulang lagi, Jika perempuan yang kamu walikan, Misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun, Ingin nikah sama seseorang. Yang seseorang ini layak. Misalnya kiai yang apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu, Muridnya Mbah Khalil itu alfiyah diwulak-wulik apa? Saking seringnya belajar alfiyah, Kata beliau sampai santri, Apal alfiyah wulak-wulik, Tapi raruh caranya jamak kosor. Karena dulu podoknya mau podok, Naku. Jadi kayak gini lirap itu. Tonggone nganti apal faal, Layaf ulu faalan. Cinnone weh apal, Saking bedino itu, Ujiannya rasul lawatan. Faalaya pulu faalan, Wawa faalan, Wawa faalilin. Jadi podoknya macam-macam. Itu, Saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Apa wali nikah tadi? Dibafake, Saya ulang lagi, Dibafake. Itu kata Allah, Jika perempuan yang kamu walikan itu, Ingin nikah, Fala tak dulu hunan, Jangan kamu larang. Kata Imam Shafi'i, Kalau seorang wali, Tidak punya hak mewalikan, Maka larangan, Jangan menghalangi itu, Tidak ada guna, Gunanya. Misalnya gini, Zaid itu, Tidak punya utang saya. Saya ulang lagi, Zaid, Tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid, Tidak punya utang saya. Terus, Sampai bilang ke saya gini, Bisbah, Zaid, Itu omong aneh-omong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya, Satu juta, Terus kamu menasehati saya, Gus Zaid, Ojo Tage. Benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, Wali berarti punya hak melarang, Putrinya tidak nekah. Jika diperintahkan Allah, Kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak, Melarang. Kayak tadi, Gus Ojo Tage. Berarti aku punya hak, Nage. Misalnya otoritas bandara ATR, Pesawat Boeing sekian-sekian lain, Bolehkan landing di sini. Karena, Operatornya punya hak, Melarang. Juga punya hak, Mengi, Zinkan. Tapi kalau orang lain, Kamu bilangin, Pesawat lain enggak boleh landing di Semarang. Orang lain yang enggak terkait dengan otoritas itu. Aneh enggak omongan itu. Aneh. Kalau wali dilarang, Menghalangi perempuan ingin nekah, Harus memberi izin maksudnya. Maka berarti wali punya hak menekah. Sama yang saya maksud. Makanya Imam Shafi'i, Mensyaratkan seorang perempuan yang nekah, Harus pakai wali. Jadi segampang itu, Kitab Ar-Risala menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal, Ulama Diri itu, Makanya saya tadi berjendiri, Karena, Quran itu bisa kamu baca fasih, Kamu dengerin suara enak ya enak. Kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu enggak dua-duanya. Suaranya sudah enggak enak, Logikanya, Enggak enak. Itu kacau namanya. Sub indo by broth3rmax